Intro Pencinta dan pendengar radio suara wajar Salam sehat, salam sejahtera untuk Anda Dimana saja Anda berada Malam hari ini kita bersuah di ruang dengar Anda sekalian Dalam satu program acara Nuansa Iman Di minggu-minggu yang lalu, dua minggu yang lalu Khususnya kita telah memperbincangkan tema dari bulan kitab suci nasional Tema besarnya adalah Yesus sahabat seperjalanan kita Di pertemuan yang pertama kita telah memperbincangkan Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang putus asa Lalu yang kedua itu Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan Dan malam hari ini kita akan memperbincangkan pertemuan ketiga Yang diberi judul Yesus sahabat bagi mereka yang menderita Kurang lebih nanti kita akan memperbincangkan tentang Ya siapa yang menderita Apa yang harus dibuat oleh pengikut Yesus Tentu berdasarkan bagaimana Yesus mengajarkan para muridnya Untuk bersikap terhadap mereka yang menderita Di studio 96,8 FM Radio Suara Wajar Malam hari ini telah ada bersama kita Ada Bapak Uyadi Selamat malam Pak Wi Selamat malam Romo Sehat-sehat Pak Uya Puji Tuhan Romo Ya terima kasih Pak Wi untuk berbagi permenungan Tentang pertemuan ketiga bulan kitab suci nasional Dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang menderita Dan juga Pak Sudiono Selamat malam Pak Sudiono Selamat malam Romo Sehat Pak Sudi ya Puji Tuhan Baik terima kasih Pak Sudi dan tentu Pak Yudo Selamat malam Pak Yudo Selamat malam Romo Baik terima kasih Pak Yudo atas kehadirannya Pak Uyadi, Pak Sudi Untuk berbincang pertama sekali lagi Tentang tema Yesus sahabat bagi mereka yang menderita Saya mau semacam meminta Pak Yudo Untuk melihat secara garis besar Atau secara global dulu Secara umum Tentang judul yang kita perbincangkan pada pertemuan BKSN yang ketiga ini Yaitu Yesus sahabat bagi mereka yang menderita Situasi menderita, situasi Yesus yang menjadi sahabat ini Kurang lebih digambarkan bagaimana ya Pak ya Untuk melihat dalam konteks kita saat ini Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang menderita Siapa yang menderita, situasinya penderitanya Praktisnya bagaimana Lalu nanti secara khususnya itu lebih bagaimana Lalu kita nanti kok Wah nanti kita pakai Injil Lukas Tentang orang Samaria yang baik hati Silahkan Pak dijelaskan dulu secara global Pak Silahkan Iya Yang pertama kita melihat bahwa Dampak pandemi ini Tidak hanya mengenai pada mereka yang terkena langsung Atau yang mengalami sakit dari COVID itu sendiri ya Tapi juga mempunyai dampak bagi kehidupan nyata konkret kita Ada orang yang kehilangan pekerjaan Ada orang yang berkurang pendapatannya Ada orang yang mengalami kesulitan-kesulitan karena Adanya PPKM dan sebagainya Tracing dan lain sebagainya Iya Nah Penderitaan seperti itu Apa yang dibutuhkan oleh bagi mereka yang mengalami kondisi seperti itu Iya Tentu adalah Iya Hal-hal yang bisa meringankan Iya Kehidupan mereka Yang saat ini Tanda kutip ya Terhalang Iya Tidak seperti biasanya Nah apa yang terjadi Apakah orang Seringkali kita mengatakan Oh kita kan sama-sama menderita ya Sudahlah Sendiri-sendiri lah Sendiri-sendiri aja Nah Justru disini Dalam situasi yang sakit Dalam situasi yang terjepit Kita melihat tema Apa namanya Teks yang dipakai Adalah orang Samaria yang baik Nah Orang Samaria di mata orang Yahudi Itu tidak bernilai Ya Ya Dan Mereka musuhan lah ya Mereka musuhan Dianggap Warga kelas 2 lah Ya Ya Nah Artinya Dia sendiri Orang Samaria sendiri Orang Samaria sendiri ketika berhadapan dengan orang Yahudi Minder Menderita Tetapi dia Berani Keluar dari pikiran itu Dan dia Menolong Maka Bagi teks itu tidak berlaku Wah kita sendiri-sendiri aja Aku menderita Saya menderita Sudahlah Ini beda dengan Maksud Injil Lukas Ini pasti sangat berbeda nanti Oleh karena itu Tema itu Atau teks itu Diangkat Untuk mencoba Mengajak kita Melihat Apakah dalam situasi yang seperti ini Saya juga terdampak Itu punya Keberanian Untuk membantu Untuk tergerak Dan Ikut Bertanggung jawab Membangun Apa namanya ya Kebiasaan baru Iya Membangun Martabat manusia Atau mengangkat martabat manusia Pada Tempatnya yang layak Dan sebagainya Tidak ada pengasingan Tapi tetap bagaimana kita Men siasati dengan harus Kita baru sehat Ya Tetapi Kita juga Harus peduli pada Orang yang sakit Orang yang terdampak Siapapun itu Siapapun Baik Terima kasih Pak Yudo Atas Penjelasan secara Global Dari Tema yang menjadi Bahan perbincangan kita Malam hari ini Yesus sahabat Bagi mereka Yang menerita Saya pernah melihat Ada satu Apa namanya Kalau yang dari Kaca Patri Dikumpulkan itu Mosaik ya Mosaik tentang Orang Samaria itu Saya lihat di Fasilitas umum Di sebuah rumah sakit Menurut saya Dalam hati Wah Ini rumah sakit Ini Membawa Misi yang sangat Baik ini Orang Samaria Yang baik hati Yang dalam Teks Lukas Kita temukan Dari Dalam Injil kita Mau menunjukkan Menunjukkan tentu Bahwa rumah sakit Itu Menyambut siapapun Yang datang Saya jadi Teringat Kata-kata Paus Franciscus Juga yang mengatakan Gereja ini rumah sakit Lapangan Tempat siapapun Harus diterima Kalau datang Tidak peduli Sakitnya apa Tetapi ya Dari pihak gereja Harus ada Ya Gereja harus Mempersiapkan Dalam tanda petik Dokternya Yang kompeten Perawat-perawatnya Obat-obatnya Kita Itu Ingatan saya Ingatan saya Tentang orang Samaria Yang baik hati Pak Wi Kalau melihat Perikop ini tadi Tentang perumpamaan Orang Samaria Yang baik hati Awalnya kan Itu ada orang Yang mau mencobai Lalu Yesus menjawab Dengan Malah berlik bertanya Lalu menceritakan Perumpamaan Dia akhirnya mengatakan Pergi berbuatlah Seperti itu Pak Wi melihat Konteks dari Atau semacam Gambaran umum Dari Perikop ini Secara pribadi Bagaimana Pak Untuk Pak Uyadi sendiri ini Iya Terima kasih Ramo Tapi memang menarik ya Ini kan Sama aja Kalau kita Kita seorang Karyawan Katanya itu ya Lalu kita bertanya Pada atasan kita Lalu justru Sama atasan Dibalik kepada kita Lalu apa menurutmu Apa yang harus kamu lakukan Kira-kira dalam konteks Real seperti itu Iya Maka saya melihat Bahwa Inilah luar biasanya Tuhan Yesus Gitu ya Iya Memberikan suatu Jawaban itu Tidak serta-merta Dengan Apa yang ditanyakan Tetapi Agak sedikit Berputar Tapi justru Mau memberikan Sesuatu yang lebih Dari itu Artinya tidak hanya Orang Segera diberitahu Tetapi Dia cari untuk berpikir Iya Setelah berpikir Kemudian juga Apa yang dipikirkan itu Kemudian Coba harus Dia Wujudkan juga Nah Nah kemudian Pada akhirnya kan Perwujudan itu Membentuk dari Suatu implementasi Tadi itu Yang Apa yang Terlakukanlah Kira-kira Jadi Dalam konteks nyata Dalam kehidupan kita Ya Orang Kalau Punya Pemikiran Sesuatu Ya Tidak hanya Ngomong Saja Tetapi Lakukanlah Berbuatlah Seperti itu Itu Saya secara Pribadi Melihat Tapi Lebih jauh Itu Dari Menggambarkan Begin Rom Ini kan Sesuatu Yang Saya Bayangkan Ini Kalau Di bagian Pertama Dialog Dengan Ahli Taurat Itu kan Di Satu Tempat Tapi Ketika Bicara Soal Yang Bagian Keduanya Seorang Samaria Itu kan Soal Ada satu Kesulitan Yang Luar Biasa Orang Susah Menemukan Penolong Orang Susah Menemukan Orang Yang Perhatikan Nah Dalam konteks Kadang-kadang Kita juga Seperti itu Dalam kondisi Seperti sekarang Tadi Pak Yuda Mengatakan Dalam konteks Pandemi Banyak orang Kehilangan Betul Banyak orang Kehilangan Tidak saja Kehilangan Pekerjaan Tapi juga Kesempatan Yang lain Kesempatan Bertemu Itu kan Suatu Kehilangan Juga Kesempatan Untuk Berdinamika Juga Satu Kehilangan Lalu Di Tengah Itu Kemudian Ada Sesuatu Yang Bisa Dilakukan Nah Ini Saya Melihatnya Lebih Karah Kesana Jadi Membayangkan Kesulitan Kesulitan Itu Ada Pasti Tetapi Apakah Kita Bisa Menangkap Itu Dan Kemudian Kita Bisa Terlibat Untuk Berbuat Sesuatu Mengatasi Kesulitan Orang Lain Dalam Hal Apapun Baik Terima kasih Pak Kalau Pak Sudiono Melihat Perikom Ini Bagaimana Pak Sekilas Yang Terlintas Sesama Pengertian Sesama Yang Sebelumnya Mungkin Bagi Orang-orang Yahudi Zaman Itu Bersama Sebangsa Yang Segolongan Dan sebagainya Jadinya Bahwa Sekat-sekat Yang Membatasi Selama Ini Orang Memahami Sesamaku Adalah Yang Sekelas Dengan Saya Yang Suku Mungkin Sejenis Dengan Saya Nah Yesus Memendobrak Sesamamu Tidak Seperti Itu Tetapi Tidak Jangan Perontal Dengan Cerita Yang Seperti Itu Kalau Itu Bukan Bukan Kisah Yang Sebenarnya Saya Kira Sangat Cerdas Sekali Yesus Itu Untuk Mengetah Cerita Seperti Itu Akhirnya Sampai Orang Sendiri Bisa Menjawab Menyimpulkan Sendiri Kalau Gitu Sesamaku Yang Yang Mana Ya Nah Pengertiannya Ini Hanya Masalah Bagaimana Si Orang Mau Memperoleh Hidup Kekal Pertanyaannya Hidup Kekal Lalu Yang Kedua Masalah Sesama Nah Kalau Pengertian Hidup Kekal Dikaitkan Dengan Bagaimana Mencintai Sesamamu Nah Itu Yang Yang Mau Dibahas Sebenarnya Yang Dalam Tapi Sekali lagi Kembali Kepada Pertanyaan orang itu Dikembalikan lagi Sehingga Orang itu Bisa Menyimpulkan Sendiri Siapakah Sesamaku Sebenarnya Jadi Sangat Menarik Apabila Metode Ini Nah Yesus Sendiri Cukup Menggunakan Yang Sehari-hari Itu yang Konkret Mungkin Dia alami Dan Ditokokan Orang Samaria Itu Yang Barangkali Memang Orang Yang Tidak Terpandang Sama Sekali Orang Yang Dimusuhi Dianggap Renda Dan Sebagainya Sehingga Menunjukkan Sendiri Bagaimana Harus Menjadi Mencintai Sesama Itu Baik Terima kasih Pak Sudi Pak Yudho Mau menambahkan Sesuatu Tentang Global Gambaran Dari Perikop Yang Tadi Dibacakan Ya Yang Pertama Kita Melihat Pada Ayat 25 Pembukaan Itu Dibatakan Suatu Kali Berdirilah Seorang Ahli Taurat Untuk Mencoba Yesus Ahli Taurat Itu Tentu Cendekiawan Jawaban Atas Pertanyaan Itu Dan Metode Yang Digunakan Uli Yesus Itu Adalah Dengan Bertanya Balik Tadi Pak Wies Sudah Menyampaikannya Apa Yang Tertulis Karena Ahli Taurat Maka Pakai Kriteria Hukum Taurat Apa Yang Tertulis Dalam Hukum Taurat Apa Yang Kau Baca Di Sana Lalu Mau Tidak Mau Orang Ahli Taurat Itu Menjawab Apa Yang Penting Apa Yang Menurut Dia Benar Dan Itu Dikatakan Oleh Yesus Lalu Persoalan Selesai Sebenarnya Karena Sebenarnya Orang Itu Tau Lalu Dikatakan Ya Lakukanlah Selesai Itu Sebenarnya Nah Tapi Kemudian Ada Bagian Ayat 29 Untuk Membenarkan Dirinya Ini kan Satu sikap Yang Seringkali Muncur Untuk Membenarkan Dirinya Lalu Dia Tanya Siapa Sesamaku Manusia Itu Karena Konteks Zaman Itu Adalah Bahwa Yang disebut Sama Yang Seagama Sesuku Seklen Itulah Keluarga Itulah Sesama Yang Diluar Itu Tidak Bahkan Ekstrimnya Diluar Itu Ada Yang Justru Menjadi Musuh Contohnya Orang Samaria Itu Dan Kenapa Orang Samaria Dimusuhi Kita ingat Bagaimana Daman Pembuangan Orang Samaria Itu Akomodatif Sekali Dengan Orang Asing Mereka Menikah Budayanya Campur Dan Sebagainya Dan bagi Orang Yahudi Tidak Murni Tidak Tidak Murni Orang Puritan Mengatakan Wah Ini Itu Orang Kedua Kelas Karena Itu Dia Tidak Berhak Mendapatkan Keselamatan Kamilah Yang Berhak Mendapatkan Keselamatan Lalu Disitu Yesus Mulai Mengubah Cara Berpikir Mereka Bahwa Bukan Yesus Mengatakan Seperti Tadi Katakan Pahwi Pertanyaan Ini Jawab Tapi Ini Cara Yang Luar Biasa Yang Metode Yang Zaman Sekarang Pun Seringkali Tidak Ada Kalau Kita Melihat Bagaimana Dalam Dunia Pendidikan Kita Seringkali Jawabnya Ini Jawabnya Ini Nah Bukan Soal Jawabnya Itu Yang Penting Karena Orang Samaria Itu Tahu Orang Tahu Jawabnya Tapi Bagaimana Proses Menemukan Jawaban Ini Seperti Orang Berfilsafat Jadi Ada Apa Namanya Tesis Antitesis Sintesis Jadi Bagaimana Kemudian Orang Merumuskan Itu Sebagai Milik Sendiri Gantiman Itu Relasi Pribadi Bukan Hanya Hafalan Terima Terima Kasih Metode Yesus Ini Dikatakan Di Kadang Atau Yang Dipakai Yesus Ini Dalam Istilah Istilah Filsafat Itu Dikaitkan Dengan Tokoh Filsuf Socrates Yang Diduga kuat Ketika Mengajar Murid-muridnya Dengan Metode Itu Juga Sehingga Ini Metode Yang Memang Mengembangkan Cara Pikir Jadi Bukan Soal Hafalan Pak Wih Tadi Mengatakan Konkretnya Seperti Dunia Kita Sekarang Ini Tidak Perlu Hafalan Tapi Lihat Pikir Pikirkan Kalau Pertanyaannya Sesama Baru Berpikir Tapi Kalau Pertanyaannya Tentang Iman Israel Oh Hafal Semua Orang Yahudi Al-Litaurat Sangat Hafal Tapi Ketika Dibertanya Soal Sesama Nah Ini Dia Mindsetnya Oleh Yesus Diubah Sesamaku Itu Siapa Apakah Hanya Keluarga Ku Orang Yahudi Saja Maksudnya Misalnya Dalam Konteks Perikop Tadi Tetapi Rupanya Tidak Yang Disebut Sesama Itu Anonim Tetapi Dia hanya Dikenal Sebagai Korban Sebagai Korban Nah Kita Nanti Akan Melihat Karena Pertanyaannya Juga Seputar Keselamatan Itu Ada Kaitannya Dengan Kehidupan Situasi Aktual Yang Ada Di Sekitar Kita Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan Segenap Hatimu Dan Dengan Segenap Jiwamu Dan Dengan Segenap Kekuatanmu Dan Dengan Segenap Akal Budimu Dan Kasihilah Sesamamu Manusia Seperti Dirimu Sendiri Ini Adalah Jawaban Dari Ahli Taurat Yang Bertanya Tentang Apa Yang Harus Kuperbuat Untuk Memperoleh Hidup Yang Kekal Ini Kan Semacam Pemantiknya Ini Pertanyaannya Ini Dan Yesus Menjawab Yang Tertulis Dalam Hukum Taurat Apa Yang Kamu Baca Di sana Apa Baru Rupanya Orang Yahudi Ini Alitaurat Ini Mengatakan Dengan Saya Bayangkannya Dengan Keras Dengan Tegas Bahwa Dia Mengatakan Kasihlah Begitulah Kurang lebih Saya Membayangkannya Karena Ini Rupanya Bagian Ini Itu Adalah Ungkapan Atau Kalimat Yang Merupakan Keyakinan Atau Kredonya Orang Israel Semacam Aku Percayanya Begitulah Orang Israel Dan Ini Menjadi Bagian Yang Sangat Pokok Yang Setiap Saat Diulang Ulang Dalam Perayaan Perayaan Besar Khususnya Yang Disebut Sebagai Sema Israel Sema Israel Sema Israel Ungkapan Yang Menunjukkan Bahwa Yang Saya Yakini Ini Mengasihi Allah Dengan Segenap Hati Dengan Segenap Kekuatan Dengan Segenap Tenaga Maka Kita Membandingkannya Dengan Mudah Seperti ini Kredo Mengatakan Aku Percaya Tapi Kredo Ada yang pendek Tapi Sama-sama Panjang Sebenarnya Nah Atas Pertanyaan Ini Yang Persoalan Pertamanya Adalah Hidup Kekal Kemudian Yesus Mengkaitkan Bahwa Yang Hidup Kekal Itu Sebenarnya Kan Konteksnya Kalau Kita Mengatakan Hidup Kekal Keselamatan Keselamatan Kekal Yesus Mengkaitkannya Dengan Mengasihi Sesama Mengasihi Sesama Sekali Lagi Konteks Yang Tadi Sudah Kita Perbincangkan Adalah Pertanyaannya Memang Siapa Sesamaku Itu Siapa Sesamaku Tetapi Perintahnya Adalah Bukan Mencari Tahu Siapa Sesama Mengasihi Mengasihi Sesama Mengasihi Allah Sejajar Dengan Mengasihi Sesama Saya ke Pak Sudiono Yang tadi Membaca Perikop Ini Kalau Kita Berbincang Atau Mempertanyakan Tentang Pertanyaan Sesama Sementara Persaudaraan Di jaman ini Kan Semakin Terbuka Dengan Saya Bisa Mencari Saudara Dimanapun Dengan Alat Media Komunikasi Sosial Yang Ada Mencari Teman Kita Tahu Kesulitan Di NTT Misalnya Setelah Topan Seroja Lalu Kita Kemudian Bereaksi Menggalang Dana Keuskupan Menggalang Dana Lalu Disetorkan Di sana Atau Bahkan Di tempat Lain Artinya Makna Sesama Dengan Sarana-sarana Yang Kita Miliki Kongret Saat ini Untuk Pak Sudi Merubah Tidak Merubah Mindset Orang Dari Yang Katakanlah Dalam Tanda Petik Agak Agak Sempit Menjadi Lebih Terbuka Kalau Menurut Pengalaman Pak Sudi Menurut Saya Ajaran Yesus Ini Saya Katakan Terolah Ajaran Ajaran Yesus Sangat Berpengaruh Pada Orang Barangkali Kalau tidak Ajaran Ini Kita Juga Mungkin Masih Terpengaruh Belum Paham Tentang Sesamaku Yang Sebenarnya Tetapi Seperti Sudah Mendarah Daging Karena Sema Tadi Juga Di Tumbuh Di Dalam Hati Kita Jadi Sema Ajaran Yesus Itu Yang Menjadi Kebiasaan Kita Sema Itu Juga Menjadi Kita Hidupi Jadi Yang Sesama Kita Sudah Dipahami Walaupun Masih Tetap Sepaham Apapun Yang Kita Pahami Masih Sebatas Itu Walaupun Godaan Masih Terus Sesamaku Seringkali Masih Yang Sesama Agama Sesama Masuku Itu Nampaknya Ada Tarik Ulur Itu Terus Masih Tetap Saya Membahasakan Godaan Tidak Tidak Seluruhnya Hanya Kadang-kadang Tergoda Kita Begitu Kadang-kadang Kita Dalam Perilaku Tidak Tidak Sadar Membela Kemudian Membantu Memuji Kalau Kita Sering Memojokkan Orang Yang Tidak Sesama Misalnya Seringkali Kita Seperti Itu Masih Tergoda Akan Hal-hal Seperti Itu Yang Kita Sering Mengatakan Secara Manusiawi Kemudian Dalam Perkembangan Selanjutnya Walaupun Kita Terpengaruh Hal-hal Seperti Itu Tetapi Secara Umum Saya Katakan Orang Memandang Sesama Itu Sudah Cukup Baik Khusususnya Khususnya Orang Katolik Saya Kurang Yakin Dengan Mereka Yang Bukan Katolik Yang Katolik Itu Seringkali Dicontohkan Dengan Perbuatan Konkret Yang Seperti Itu Menggalang Dana Kemudian Kepedulian Apa Yang Ditunjukkan Melalui Aksi-aksi Konkret Terhadap Orang Lain Terhadap Agama Lain Itu Seringkali Dicontohkan Secara Nyata Sehingga Orang Tidak Mau Mendapat Pelajaran Tersendiri Sesamaku Yang Seperti Itu Artinya Secara Turun Temurun Bagi Anak Kita Juga Akan Mendapat Pelajaran Yang Berharga Seperti Itu Walaupun Sekali Lagi Godaan Godaan Itu Ada Tetapi Secara Umum Orang Orang Kristiani Khusususnya Itu Sudah Mendapatkan Mahamam Yang Cukup Tentang Sesamaku Seperti Apa Pak Tolong Ditambah Pak Karena Ini kan Semahnya Israel Seperti Itu Lalu Rupanya Dalam Praktik Mereka Berbeda Yesus Menemukan Banyak Hal Berbeda Artinya Antara Yang Diakini Dengan Yang Dipahami Orang Yahudi Alitaurat Misalnya Itu Dengan Dalam Praktik Itu Berbeda Dari Versinya Yesus Kita Mengimani Tuhan Kita Datang Putra Allah Untuk Menyelamatkan Semua Orang Sehingga Karena Menyelamatkan Manusia Maka Allah Menjadi Manusia Dalam Diri Yesus Dan Akhirnya Kemanusiaan Diangkat Martabatnya Sebagai Sesuatu Yang Luhur Mulia Dan Itu Mau Diselamatkan Nah Pak Kita Sebagai Orang Katolik Ini ya Sebagai Orang Katolik Kita Mengimaninya Atau Semacam Keyakinan Kita Tentang Keikut Sertaan Kita Dalam Misi Yesus Menyelamatkan Orang Ini Kalau Menurut Pak Uyadi Dalam Pengalaman Hidup Konkret Di lingkungan Atau Di paroki Ini Semakin Tumbuh Tidak Pak Di kalangan Umat Kita Iya Baik Romo Jadi Kalau Saya Menambahkan Memang Kadang-kadang Kita Terjebak Pada Persamaan Kepentingan Dulu Sekarang Kita Melihat Itu Jadi Kepentingannya Sama Enggak Nih Kalau Kepentingannya Sama Baru Bilang Sesama Dalam Banyak Hal Kita Melihat Itu Konkret Nah Kalau Pertanya Bagaimana Implementasi Dalam Hidupan Real Saya Kira Kita Bersyukur Ya Romo Bahwa Umat Kita Itu Masih Bisa Begitu Ya Masih Bisa Secara Apa Namanya Berkelanjutan Mempertahankan Acara Dini Contoh Konkret Begini Ketika Awal Pandemi Itu Ketika Kesulitan Disana Sini Terjadi Maka Banyak Pihak Yang kita Melihat Ada orang Menggalang Mengupakan Paket Sembaku Lalu Membagikan Kepada Orang Orang Yang Membutuhkan Entah Itu Orang Dengan Status Katakanlah Secara Ekonomi Memang Sudah 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 Pada Posisi Yang Kurang Beruntung Begitu Ya Kemudian Juga Mulai Berbagi Ketika Ada Teman Yang Sedang Terpapar Begitu Itu kan Itu yang masih berjalan Saya kira Sampai hari ini masih berjalan Jadi Itulah Bentuk Yang Pengajaran Yang Tadi Yus Katakan Sama Yaitu Orang Yang Membutuhkan Perhatian Kita Secara Nyata Ketika Kita Melihat Orang Yang Kehilangan Penghasilan Yang Kita Bisa Lakukan Kegiatan Sosial Itu Kami Lakukan Contoh Yang Paling Nyata Di Komunitas Kami Kami Lakukan Kita Pernah Membagi Hampir Dua ratusan Paket Begitu Dan Kita Tidak Melihat Siapa Tapi Yang Kita Temukan Ketika Itu Misalkan Ada Pemulung Kita Berikan Lalu Kepada Pengojek Karena Di awal-awal Pengojek Punya Kesulitan Penghasilan Itu Kita Bagikan Itu Bentuk Nyata Bahwa Itu Masih Terpelihara Kita Puji Tuhan Masih Terpelihara Tadi Pak Sudi Mengatakan Yakin Kalau Orang Kita Masih Punya Punya Rasa Itu Tidak Simpati Tetapi Empati Sungguh Bisa Merasakan Kesulitan Itu Dan Berbagi Bukan Dari Yang Memang Kita Punya Kelebihan Tidak Berbagi Dari Yang Kita Punya Satu Sisi Kita Membutuhkan Tapi Sial Kita Harus Berbagi Nah Itu Kira Yang Terus Kita Pelihara Dan Di Komunitas Kami Kita Pelihara Gerakan Gerakan Sosial Dan Saya Kira Di Tempat Lain Saya Lihat Ibu Yang Tergabung Dalam WKRI Membuat Seperti Itu Memberikan Makanan Siap Saji Dibatikan Kepada Siapapun Yang Lewat Itu Bentuk Bentuk Nyata Bukan Soal Teori Oh Harusnya Begini Enggak Tapi Itulah Yang Dilakukan Sungguh Nyata Dan Saya Kira Sampai Masih Terpelihara Itu Baru Baru Ini Kalau Kita Melihatkan Puncak Di Bulan Juni Eh Sorry Juli Agustus Banyak Teman-teman Kita Yang Terpapar Kami Juga Melakukan Itu Jadi Ketika Ada Yang Terpapar Lalu Kami Bergantian Mengirim Bahan Makanan Maupun Bahan Makan Sudah Siap Santap Tinggal Diletakkan Di Pakir Lalu Mereka Ambil Vitamin Yang Bisa Membuat Mereka Juga Pemulihannya Lebih Jepat Nah Itu Terus Kita Pelihara Dan Itu Menjadi Wujud Nyata Pemahaman Yang Paling Sederhana Soal Menterjemahkan Siapakah Sama Aku Yaitu Konkretnya Belum Lagi Misalkan Ada Teman Yang Gilaan Pekerjaan Lalu Diberikan Pekerjaan Juga Saya Suatu Kali Pernah Disambati Tapi Saya Bilang Begini Ada Pekerjaan Tetapi Ini Pekerjaan Yang Barangkali Mungkin Tidak Ada Gengsinya Tetapi Ini Bisa Membantu Menghidupi Keluargamu Kalau Kamu Siap Oke Silahkan Nah Itu Yang Secara Peribadi Saya Sudah Coba Lakukan Dan Saya Lihat Teman-teman Yang Lain Lakukan Yang Sama Walaupun Bentuknya Bisa Berbeda Tapi Menghidupinya Itu Sungguh Itu Masih Masih Bisa Terpelihara Sampai Hari Niramu Baik Di Beberapa Parugi Itu Saya Melihat Walaupun Itu Hanya Foto Tetapi Suatu Kegiatan Yang Sangat Baik Pertama Secara Intern Itu Adalah Sapaan Dari Gembala Di Parugi Untuk Mereka Yang Sedang Sakit Parah Isolasi Mandiri Atau Yang Sakit Parah Juga Ada Melalui Video Call Untuk Semacam Berdoa Bersama Grup Whatsapp Gitu Itu Saya Merasa Karena Saya Tidak Di Parugi Saya Tidak Mengalami Itu Hanya Saya Sapaannya Lebih Misalnya Pribadi Ada Yang Tahu Umat Kita Kena Lalu Kita Mengirim WA Mengucapkan Mendukung Begitulah Atau Sejumlah Tempat Mungkin Dengan Di Keuskupan Kita Juga Misalnya Ada Shelter Yang Di Wisma Ini Dengan Keterbatasan Segala Keterbatasannya Yang Ada Tentu Dengan Karena Memang Itu Bukan Untuk Rumah Sakit Itu Lebih Pada Untuk Yang Masih Bisa Isolasi Mandiri Itu Begitu Artinya Kita Sebagai Pengikut Kristus Itu Berdasarkan Perikub Yang Tadi Kita Dengarkan Perumpaman Tentang Orang Samaria Kita Juga Bisa Memahami Bahwa Nilai Kemanusiaan Itu Sangat Berarti Untuk Tuhan Siapapun Itu Selama Dia Adalah Koderatinya Manusia Itu Ingin Diselamatkan Oleh Tuhan Dan Keselamatan Itu Hidup Kekal Keselamatan Nanti Setelah Kita Meninggal Bukan Keselamatan Itu Adalah Soal Bagaimana Mengasihi Sesama Supaya Sesama Itu Juga Selamat Pak Pak Yudo Konsep Tentang Sesama Kita Sesama Kita Seringkali Menyebut Kata Saudara Misalnya Saudara Saudari Tetapi Kan Kita Disapaan Ini Menyebut Saudara Itu Ungkapan Yang Sangat Sangat Lembut Yang Sangat Memposisikan Orang Pada Posisinya Sejajar Dengan Kita Beda Ketika Misalnya Ditingkat Sosial Tertentu Orang Lewi Orang Yahudi Yang Secara Sosial Tinggi Itu Mereka Kan Nanti Dicontohkan Demi Alasan Peribadatan Supaya Saya Tidak Najis Mungkin Orang Ini Sudah Mati Melipir Menyingkir Lalu Tidak Perduli Sementara Orang Samaria Ini Identitasnya Saja Diragukan Tetapi Rupanya Dialah Saudara Untuk Sesama Yang Menderita Ini Nah Untuk Kita Dengan Katakanlah Mensejajarkan Dengan Istilah Saudara Sesama Mensejajarkan Semua Orang Manusia Sejajar Dengan Kita Ini Kan Sebenarnya Merubah Mensejajarnya Itu Sulit Tidak Menurut Pak Yudho Kalau Tadi Saya Dengan Pak Pak Sudi Pak Wi Itu Kan Mendasarkannya Pada Ajaran Kristus Tetapi Mensejaj kita Ini Bagaimana Supaya Kita Terbuka Terhadap Orang Bahwa Manusia Itu Berharga Kita Itu Tidak Setuju Bahkan Gerja Hukuman Mati Itu Tidak Pernah setuju Karena Martabat Kudrat Manusia Merubah Mensejaj ini Bagaimana Pak Pak Yudho Silahkan Yang pertama Kita Lihat Kalau Misalnya Apa Namanya Bagaimana Gerja Punya Pandangan Tentang Sesama Ambil Contoh Sebelum Konsilifatikan Kedua Gerja Kita Ini Sifatnya Adalah Piramidal Betul Jadi Boleh Dikatakan Yang Yang Paling Atas Itu Hirarki Hirarki Itu Itu Paus Paus Yang Mewakili Dikatakanlah Dulu kan Istilahnya Mewakili Kristus Padahal Itu Pengganti Petrus Lalu Dibawahnya Para Usku Para Imam Kemudian Para Biarawan Biarawati Lalu Dibawah Itu Awam Nah Katakanlah Bagian Dosa Itu Awam Yang Suci-suci Di Atasnya Kita Orang Awam Ini Kalau Bahasa Jawanya Gedibal Kesetnya Gitu Nah Gerja Kemudian Memandang Mengubah Cara pandang Yang seperti Itu Dengan Menghadirkan Pola Yesus Yang Hadir Di Dalam Tengah Tengah Masyarakat Komunio Maka Apakah Dia Imam Apakah Dia Paus Apakah Dia Uskup Sama Karena Kita Semua Itu Menjadi Punya Seperti Itu Mau Awam Sebutanya Mau Imam Itu Ada Dalam Rangkuman Kristus Di Luar Itu Kita Tidak Ada Nah Ini Kan Satu Perubahan Mentalitas Bukan Tapi Mentalitas Bagaimana Kemudian Dalam Praktek Hidupan Konkret Kita Dalam Beriman Kita Diajak Untuk Dahulu Kita Ingat Prakonsili Itu Kalau Kita Berdoa Itu Menghadap Tembok Kita Hanya Melihat Pantatnya Pastur Dan Bahasanya Tidak Dan Bahasanya Tidak Ngerti Pokoknya Amin Saja Bagian Akhir Selalu Itu Nah Kecuali Nanti Dalam Kotbah Itu Ada Sedikit Apa Namanya Penyampaian Kadang-kadang Isi Kotbahnya Hanya Mengatakan Bahwa Yesus Itu Baik Semua Orang Juga Tahu Tapi Kurang Lebih Bahwa Zaman Prakonsili Fatikan Kedua Kita Itu Hanya Menjadi Penumpang Penonton Tidak Aktif Nah Ketika Kemudian Ada Pembaharuan Cara Berpikir Merefleksikan Kembali Lalu Kita Diajak Untuk Kita Itu Penting Umat Itu Penting Bukan Hanya Bagian Pelengkap Tapi Kita Dilibatkan Kalau Sebelum Doa Apa Itu Namanya Konsekrasi Persembahan Berdoa Saudara Saudara Artinya Semua Kita Diajak Untuk Berdoa Mempersembahkan Apa Yang Ada Dalam Diri Kita Apa Yang Kita Miliki Jadi Bukan Hanya Imamnya Saja Tapi Kita Juga Terlibat Lalu Dengan Diubah Dari Bahasa Latin Menjadi Bahasa Indonesia Kita Ngerti Oh Itu Artinya Gereja Mau Menyampaikan Warta Gembira Ini Dalam Bahasa Manusia Kristus Aja Allah Saja Masuk Apa Namanya Inkarni Dalam Diri Yesus Artinya Turun Menjadi Manusia Artinya Bagaimana Bahasanya Supaya Nyambung Pemahamannya Supaya Nyambung Bukan Kita Yang Naik Kita Gak Bisa Naik Tapi Kristus Allah Yang Turun Kepada Kita Nah Pertanyaannya Untuk Kita Apakah Kita Manusia Itu Mau Menjadi Allah Yang Menentukan Orang Lain Itu Atau Menilai Kamu Salah Kamu Benar Atau Seperti Allah Seperti Yang Digambarkan Oleh Allah Putra Bagaimana Dia Mau Turun Berpartisipasi Bersolidaritas Dengan Orang Yang Menerita Orang Yang Paling Bawah Bahkan Yesus Mengatakan Barang Siapa Kamu Melakukan Bagi Saudaraku Yang Paling Hina Ini Jadi Bukan Yang Paling Tinggi Paling Hina Kamu Melakukan Untukku Ini kan Suatu Yang Luar Biasa Nah Konkretnya Bagaimana Kita Mengubah Mindset Ini Karena Mindset Kita Ini Terbentuk Cukup Lama Dan Ini Melibatkan Budaya Maka Kita Harus Berani Kalau Istilah Sekarang Adalah Dengan New Normal Ya Kalau Bapak Uskup Almarhum Monsignor Henry Itu mengatakan Paradiknya Baru Bagaimana Kita Mencoba Melihat Memandang Persoalan Dalam Iman Tidak Hanya Melulu Hubungan Manusia Tapi Bagaimana Bahwa Allah Berkarya Disitu Artinya Lalu Kita Harus Berlaku Seperti Apa Yang Dituntut Oleh Allah Ya Terima Kasih Pak Yudho Ada Istilah Yang Tadi Dipakai Komunio Gereja Itu Komunio Lalu Gambarannya Gambarnya Bukan lagi Piramid Tetapi Lingkaran Yesus Di Tengah Kristus Pusat Kehidupan Kita Dengan Martabat Yang Tertapis Khusus Maupun Yang Tertapis Secara Melalui Pembaptisan Secara Umum Menerima Rahmat Itu Kita Sama-sama Memiliki Peran Dan Konsili Fatikan II Menghasilkan Begitu Banyak Dokumen Yang Menyadarkan Gereja Supaya Cara Pikirnya Berubah Peran Awam Katekis Yang oleh Paus Franciscus Walaupun Itu Motu Proprio Artinya Dari Pendapat Pribadi Beliau Beliau Itu Menghidupkan Kembali Struktur Katekis Karena Memang Beliau Nampaknya Melihat Bahwa Kedepan Yang Dibutuhkan Bukan Soal Kepintaran Itu Semua Orang Akan Punya Tetapi Yang Namanya Pendamping Untuk Orang Yang Semakin Terbuka Dengan Informasi Yang Kompeten Ini Semakin Dibutuhkan Maka Nampaknya Paus Melihat Bahwa Katekis Ini Mestinya Ada Mereka Yang bertanggung Jawab Sungguh Untuk Pengajaran Iman Dan Ini Awam Nanti Siapa Tahu Romonya Habis Tinggal Awam Mereka Masih Hidup Gereja Masih Hidup Tidak Tergantung Pada Yang Tertabis Tetapi Awam Pun Akhirnya Menemukan Tanggung Jawabnya Perannya Yang Sangat Sangat Vital Dalam Kehidupan Yang Konkret Ini Nah Istilah Komunio Tadi Itu Karena Sama-sama Dekat Dengan Istilah Compassion Kom Dan Pati Begitulah Kalau Dalam Bahasa Latin Semacam Sama-sama Merasa Menderita Sama-sama Tepos Liro Kalau Mungkin Kita Membahasakan Begitu Merasa Bahwa Yang Orang lain Derita Itu Saya 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 Ikut Menderita Yang Orang Lain Itu Tidak Punya Sesuatu Mereka Tidak Berdaya Kok Saya Sepertinya Tersentuh Hati Saya Dan Ini Kan Seperti Ketersentuhan Hati Allah Ketika Melihat Manusia Berdosa Walaupun Ada Konsekuensi Hukumannya Tetapi Allah Kan Tetap Mau Menyelamatkan Manusia Adam Harus Pergi Dari Eden Berjuang Tetapi Pertolongan Allah Ada Kain Habil Walaupun Ada saling Membunuh Tetapi Kain Juga Masih Dilindungi Tidak Ada yang Boleh Membunuh Kain Diberi Tanda Sampai Akhirnya Dalam Perjanjian Baru Iman Kita Mengatakan Bahwa Wujud Yang Paling Konkret Dari Kasih Allah Yang Menyelamatkan Itu Adalah Kehadiran Kristus Sendiri Di Dunia Pak Sudi Kalau Kita Bicara Bela Rasa Atau Merasakan Apa yang Diderita oleh Orang lain Kadang-kadang Saya sendiri ya Kalau tidak mengalami Itu Tidak bisa sampai Dirasah Hanya berpikir Saja Mungkin Tersentuh Iya Sedih Iya Tetapi Untuk Sungguh Sampai Kepada Yang Namanya Saya Itu Merasa Karena Dia itu Sesama Saya Lu Karena Dia itu Sama-sama Seperti Saya Ingin Keluarganya Tetap Sehat Utuh Menyusun Masa depan Merangkai Masa depan Yang baik Persoalannya Mungkin Bisa Tidak Orang Sampai Kepada Yang Seperti Itu Kalau Kristus Sendiri Mengajarkan Bahwa Bertanya Sesamamu Adalah Siapa Lalu Yesus Memakai Perumpaman Sesamamu Itu Adalah Seperti Untuk Sampai Kepada Cita Rasa Dimana Kita Sama-sama Memiliki Compassion Memiliki Compassion Dengan orang lain Ini Apakah Ini Sesuatu Yang Lebih pada Perjuangan Atau Anugerah Atau Ini kombinasi Dari Kita Tadi Merubah Main Saya termasuk Salah satunya Pak Sudi Ya Pertama-tama Itu memang Sebuah proses Tidak bisa Langsung Seketika Lahir Pasti Orang Seperti Itu Karena Proses Itu Berarti Dibentuk Dibiasakan Diberi Habitus Habitus Memang Seperti Itu Maka Orang Lalu Mempunyai Kepekaan Tersendiri Ada Juga Yang Dalam Keluarga Itu Nampak Sekali Misalnya Dari Kecil Sudah Dilatih Untuk Memahami Sesamaku Itu Siapa Itu Dari Kecil Enggak Bisa Sekonyong Setelah Besar Itu Sulit Itu Rasanya Pasti Akan Berontak Seperti Seperti Dalam Cerita Tadi Pasti Golongan Golongan Yang Membenci Orang Samaria Pastilah Waduh Kok Kok Itu Malah Yang Yang Jadikan Hero Jadikan Pahlawan Sementara Saya Memandang Rendah Orang Orang Itu Kan Tetapi Kenyataannya Lain Demikian Juga Dalam Hidup Konkret Jadi Banyak Juga Bukan Berarti Tidak Bisa Banyak Juga Orang Orang Di Luar Kristiani Tadi Mendidik Anaknya Melatih Anaknya Membiasakan Anaknya Mempunyai Kepedulian Seperti Itu Artinya Cinta Sesamanya Itu Cinta Sesamanya Yang Didasari Pandangan Atau Menset Yang Benar Sementara Keluarga Kekisiani Juga Masih Ada Yang Punya Menset Sesamaku Hanya Sepatas Sekeagama Jadi Saya Menekankan Bahwa Disini Pentingnya Adalah Bagaimana Keluarga Menyiapkan Mendidik Membiasakan Dari Anak-anaknya Mempunyai Menset Yang Bagus Yang Benar Tentang Sesamanya Demikian Juga Nanti Akan Berkembang Di Tengah Masyarakat Kalau Keluarga Keluarga Yang Yang Mendidik Anaknya Seperti Itu Akan Lahirlah Generasi Generasi Yang Sungguh Masih Punya Menset Yang Benar Tentang Sesamanya Nah Maka Kalau Dikatakan Masih Mungkinkah Ya Saya Kira Sangat Mungkin Ya Dan Itu Juga Hasil Dari Pendidikan Proses Pendidikan Pembiasaan Yang Tertanam Dalam Diri Masyarakat Karena Masyarakat Itu Juga Bagian Penting Dalam Mendidik Lalu Membiasakan Kebiasaan Kebiasaan Yang Seperti Masyarakat Tadi Jadi Bukan Bukan Karena Orang Apa Ya Orang Lalu Memandang Rendah Begitu Saja Kebetulan Di Golongan Golongan Kita Kan Tidak Akan Terjadi Seperti Yang Ekstrim Seperti Orang Samaria Tapi Di Zaman Sekarang Ekstrim Itu Yang Sejenis Seagama Sekelompok Ku Segelongan Bahkan Kalau Masih Banyak Orang Yang Menganggap Orang Lain Lebih Hina Lebih Bodoh Lebih Nakal Dan Sebagainya Itu Masih Banyak Contoh Contohnya Misalnya Ada orang Yang Dididik Dari Kecil Itu Untuk Berpikiran Bahwa Orang Suku Lain Itu Tidak Baik Lalu Tidak 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 Heran Bila Anak Saya Juga Pernah Suatu Kali Menanyakan Ketika Dewasa Apakah Aku Harus Mendapatkan Orang Jawa Yang Baik Cuma Orang Jawa Yang Jawa Juga Banyak Yang Penting Nomor Satu Seiman Lalu Baik Orang Bertanggung Jawab Dan Seterusnya Bahwa Hal-hal Yang Dipunyai Itu Tidak Hanya Di Tempat Orang Jawa Saja Orang Apapun Bisa Mempunyai Seperti Itu Tergantung Dari Pendidikannya Keluarganya Lalu Pembiasaannya Dan Sebagainya Jadi Sekali lagi Bahwa Saya Melihat Bahwa Hal Itu Sangat Tergantung Dari Pembiasaan Di Keluarganya Supaya Memperoleh Nilai-nilai Yang Luhur Dalam Mencintai Sesamanya Terima kasih Pak Sudini Tanggung jawab Besar Keluarga Panggilan Suci Dalam Keluarga Untuk Menumbuhkan Kasih Yang Yang Universal Seperti Yesus Ini Kembali Di Studio 96,8 FM Radio Suar Wajar Kita Melanjutkan Perbincangan Kita Tentang Perikop Yang Sangat Inspiratif Sangat Menarik Tentang Orang Samaria Yang Baik Hati Yang Merupakan Landasan Dari Pertemuan Ketiga Di Bulan Kitab Suci Nasional Tahun Ini Judulnya Pertemuan Ketiga Yesus Sahabat Bagi Mereka Yang Menderita Kita Tadi Sudah Memperbincangkan Yang Menderita Itu Siapa Konkretnya Itu Bagaimana Yang Kesepian Yang Miskin Secara Ya Sosial Ekonomi Dan Lainnya Juga Sekarang Mari Kita Mencoba Melihat Yesus Yang Memakai Perumpamaan Tentang Orang Samaria Tadi Pak Yudo Telah Menyampaikan Orang Samaria Itu Siapa Si Mereka Itu Memang Kelompok Luar Yahudi Yang Dibenci Yang Dibenci Oleh Orang Yahudi Belum Alas Alas Az Alasanya Orang Yahudi Pernah Menghancurkan Tempat Ibadahnya Orang Samaria Dan sebagainya Tetapi Alasanya Apapun Tetapi IMAGE Yang Samaria Nah itu untuk orang Yahudi sudah jelek Nah tetapi orang Samaria ini rupanya dia berjalan ke daerah yang mungkin tidak dia kenal Daerah yang asing bagi dia Daerah, ya katakanlah daerahnya kebanyakan orang Yahudi Itu sesuatu yang luar biasa sebenarnya Sesuatu yang hebat Dalam arti image itu rupanya untuk sejumlah orang Samaria itu tidak berpengaruh Dia tetap saja mungkin dia berdagang Dia tetap harus lewat situ, ya biasalah lewat situ Sepertinya orang Samaria ini digambarkan sebagai pribadi yang ya tidak takutlah Tidak takut untuk berhadapan dengan apapun Tidak takut berhadapan dengan apapun Pak Wi, tadi Pak Wi mengatakan di lingkungan Pak Wi Itu ada semacam penggalangan sembako Awal-awal itu memberikan kepada siapapun Apakah itu tidak khawatir nanti dibuang atau di apa oleh saudara-saudari yang menerima oleh sebagian dari mereka Karena kami belajar untuk merasakan sebenarnya Jadi refleksinya kan begini Kalau orang yang katakanlah tidak beruntung Itu kan berarti mungkin mau makan hari itu sudah susah gitu ya Jadi kalau terima ini atau kita lah atau saya lah atau kami keluarga kami Misalkan tidak punya beras kan kita bisa membayangkan Pasti punya anak-anak misalkan kan bisa membayangkan bagaimana Keriwahan gitu ya Artinya pergulatan itu Maka yang terpilih oleh kami adalah yang penting kami melakukan ini Tidak ada rasa kekhawatiran sedikitpun bahwa Oh ini nanti Tidak dimanfaatkan Oh ini nanti tidak diterima Itu kami buang Jadi kami mencoba melakukan Ya ini kita bisa lakukan Dengan mencoba Merasakan kalau Karena apalagi misalkan orang yang sedang Terpapar ya 14 hari itu kita membayangkan Saya membayangkan Orang 14 hari kalau sungguh dia disiplin ya 14 hari dalam ruangan Tidak dalam ruangan Masa dalam kamar Tidak berinteraksi dengan keluarga ini kan Sesuatu yang berat loh Tidak gampang Lalu kemudian kita menyapa Entah lewat WA Atau kami juga pernah melakukan Tidaknya sembahuk Tapi ketika itu juga kami mendoakan Kami mengajak mereka untuk berdoa bersama Kita bikinkan link doa virtual Kita sampel Itu kita buat juga Nah itu kan Kita membayangkan Ia Tinggal Katakan lagi buahnya kecil misalkan begitu Kan anaknya juga harus berpisah dengan orang tuanya Lalu apa yang kita bisa lakukan Ya hal-hal yang tadi itu Hal-hal yang menurut Mungkin menurut orang juga Tidak penting itu Mungkin ya Tetapi kita melihat justru Ketika orang dalam situasi sulit Situasi Tidak beruntung Lalu kemudian ada orang yang Memperhatikan Lalu berbuat sesuatu Ini kan juga punya nilai Yang luar biasa juga Ya betul Dan saya kira tadi Pak Sudi mengatakan Tuhan diasah juga Tidak serta-merta Betul Nah asahan-asahan itu Akhirnya muncul dalam tindakan nyata Tidak hanya sedar teori Teori saja gitu kan Itu Kita hilangkan gitu Kesan bahwa Oh nanti gak terpakai itu Kita hilangkan Jadi kita gak pernah berbicara gitu Kita berpikirnya adalah Mereka membutuhkan Dan kita bisa buat apa Supaya mereka Sedikit mengurangi beban mereka Itu yang kita lakukan Baik Baik Terima kasih Tindakan konkret itu Rupanya memang Begitu kita tidak memperhitungkan Pokoknya yang jelas saja Saya yakin ini baik Saya buat Itu yang namanya stereotip Nika Stereotip Pikiran-pikiran negatif Itu memang Hilang Hilang Memang yang kita perlukan Memang adalah Sepertinya Untuk berbuat baik itu Mungkin tidak usah banyak berpikir Tidak usah banyak berpikir Pak Yudho Tolong Dilihat Ditunjukkan Ini Dengan orang Yahudi sendiri Iya Imam dan Lewi Ini orang Samaria ini kan Dikontraskan sekali oleh Yesus Iya Orang yang Katakanlah secara kelas sosial sangat tinggi Orang Lewi itu Kalau menurut Perjanjian lama itu kan Mereka itu orang-orang Khusus Dipilih Untuk berada di sekitar Kenisah Tempat kemah perjamuan Ditemani Dipimpin juga oleh Anak-anak Harun Iya Imam-imam itu Jadi imam dibantu kaum Lewi Berkemah di sekeliling kemah suci Kalau mereka pindah Mereka yang mengangkat Mereka punya kekhususan Sehingga mereka Mungkin memang Jata-jata persembahan Juga banyak sebenarnya Untuk mereka itu Kalau menurut kita Kita suci itu Untuk banyak sekali Persembahan apa Dari umat Gitu itu banyak Mereka Mewarisi sejarah yang seperti itu Iya Mereka dididik untuk seperti itu Lingkungannya pun terbatas seperti itu Sehingga ketika Ada orang sekarat Mungkin mereka pikir mati ya Tetapi mereka Mereka toh Ditampilkan dalam perumpamaan itu Cuek Nah pak Bagaimana melihat ini Sesuatu yang Berbeda sekali Antara Orang yang Punya reputasi baik Dengan orang yang Tak punya reputasi Ini sesuatu yang Yesus sengaja tampilkan Supaya untuk Menggojolok ini pasti Iya Untuk menggojolok orang Orang Yahudi sendiri Nah bagaimana dengan pola seperti ini Menyakitkan tidak ini pak Ini Iya Kalau saya lihat yang Pada awal Itu Ahli taurat itu Bertanya kepada Yesus Dan siapakah Sesamaku manusia Lalu Yesus Pada ayat 36 Itu sekarang Balik bertanya Dan Apa pendapatmu Siapakah sesama Bagi Yang menerita Ini kan suatu Apa namanya Perubahan ya Iya Jadi Sekarang Kalau yang pertama Itu pertanyaan Hanya sekedar Informatif Ketika Yesus bertanya Sekarang menjadi Pilihan Iya Kamu mau memilih Yang mana Apa pendapatmu Maka hemat saya Menjadi Apa namanya Berbuat baik Itu Bukan Sebuah keharusan Tapi Pilihan Pilihan pribadi kita Pilihan pribadi kita Maka resikonya Kita harus tahu Itu Iya Dan ketika kita tetap Dengan pilihan itu Namanya setia Iya Dan ketika kita setia Selalu ada Risiko yang Menyertainya Pasti Capek Tadi ada pikiran Misalnya Gimana kalau ditolak Singkirkan Yang penting Saya melakukan Keluar ongkos juga ini Orang sanggir Keluar ongkos Ya Enggak diganti Witansinya Enggak kepake Nah Itu kan Sebuah pilihan Nah Apa yang dilakukan Oleh Yesus adalah Mengajak Orang Farisi Itu Untuk Memilih Ahli Taurat Itu harus memilih Yang mau kamu pilih Itu konsepmu Atau konsep ini Yang benar Nah Disitulah kemudian Sebenarnya ini Ditanamkan Dalam keluarga kita Harus Mulai kita pikirkan Bahwa Dalam komunikasi Keluarga itu Tidak hanya sekedar Orang tuanya Memberi instruksi Sekarang bukan Jamannya lagi Bukan jamannya Kayak ini Harus ada Teladan Anak itu harus melihat Apa yang dilakukan Oleh orang tuanya Bukan mendengarkan Apa yang dikatakan Orang tuanya Nah ini menjadi sulit Apa yang dilakukan Oleh Yesus Terhadap Ahli Taurat Seringkali Yesus itu Bentrok Bahkan mengecam Ya Tapi Yesus itu Mau berteman Dengan orang Samaria Meladeni Apa yang ditanyakan Meskipun tahu Itu hanya Untuk menjebak Itu hanya untuk Mencobai Dan sebagainya Yesus Tidak Mengatakan Ah kamu ini hanya Mencobai saja Pergisa Enggak Enggak Tapi Yesus menggunakan Kesempatan itu Untuk Mengajak Berpikir Sama seperti Ingat Ketika Yesus Digodai Oleh Iblis Bisa saja Yesus mengatakan Enggak Menyinggerlah Sudah pergi Selesai Tetapi lalu Tidak ada pengajaran Bahkan Setan pun Diajari Yaitu ketika Percobaan ketiga Kalau kamu mau turun Apa namanya Meloncat dari sini Kamu akan Terima Baru disitu Kemudian dikatakan Nyalah Enggak Iblis Sebab hanya Kepada Allah Saja bersujud Artinya apa Bahwa Allah itu menjadi Nomor satu Tapi Harus konkret Dalam Hidup kita Menjadi Pilihan Sekali lagi Pengajaran Itu bukan Untuk diafal Tapi Kemudian Menjadi sikap Kita Pilihan kita Maka Kalau saya boleh Mengatakan Keselamatan itu Bukan Ditentukan oleh Allah Tapi Ditentukan oleh Manusia itu sendiri Apakah Mau selamat Pilih jalan keselamatan Mengikuti Allah Mengikuti Allah Atau dia Pilih dirinya sendiri Semacam itu Baik Terima kasih Pak Yudho Yesus terakhir Dalam perikob Injil yang tadi Kita Jadikan dasar Pertemuan BKSN Yang ketiga Itu mengatakan Pergilah dan Perbuatlah demikian Ada suatu Pola pengajaran Yang tadi Melalui perumpamaan Dan itu Pasti membuat Mengajak orang Berpikir Ditanya Siapa sesamaku Baru Yesus Memakai perumpamaan Yang itu Membalikkan Pola pikir orang Pola pikirnya Di balik Sesamaku Bukan hanya Sesama Yahudi Bukan Tapi rupanya Yang tidak dikenal pun Itu adalah Sesama Khususnya bagi mereka Yang sangat Membutuhkan Pertolongan Dan perintah terakhir Tadi adalah Pergilah dan Perbuatlah demikian Kalau kita Hanya mengajar orang Untuk menghafal Rumusan-rumusan Doktrin Ajaran-ajaran Iman Ya kita menjadi Terindoktrinasi Indoktrinasi Saja itu Tetapi metode Dengan Mengajak orang Berpikir Bahkan Anak-anak Sekarang pun Itu harus mulai Dididik Menurut saya Dengan cara Seperti ini Mengembangkan Pikiran mereka Sehingga mereka itu Nanti melakukan sesuatu itu Sudah dengan yakin Pikirannya Oh pokoknya Saya lakukan ini Karena ini Nanti risikonya Pasti ada Tetapi Barangkali akan ada Solusi yang seperti ini Bukan hanya karena disuruh Kamu sana Beri Pemulung itu Makan Nasi Misalnya dikirim Tetapi anak ini Mengerti tidak Kalau dia hanya Sampai kepada Saya memberi Saya dikenal baik Itu gak cukup Gak cukup Tetapi Dia harus tahu Kenapa Memberi Oh Dia itu Sesama saya Dia itu Mencari makan Saya punya kelebihan Sedang punya kelebihan Saya berbagi Karena apa Di belakang itu Ada keyakinan Karena Yesus Mengajarkan Itu kepada kita Pak Yudo Pak Oyadi Pak Sudiono Terima kasih Atas perbincangan kita Kita Telah Telah Menurut saya Cukup banyak Untuk Membahas tentang ini Suatu Perumpamaan yang Sangat-sangat Inspiratif Sekali lagi Suatu perumpamaan Yang mengajarkan Kepada kita Untuk melihat Kita siapa Untuk melihat Sesama kita siapa Dan nanti Di jalan Atau dimana saja Kita akan melihat Mungkin ada orang-orang Samaria Yang baik hati Yang memberi bantuan Tanpa Mempertimbangkan Bahwa ini Kelanku Ini kelompokku Tetapi dengan ketulusannya Mungkin jauh lebih baik Dari kita Mungkin disitu Kita harus berefleksi Ah Mungkin itu contoh yang baik Kita bisa Mencontohnya Kita yakin Bahwa kita masih Terus-menerus Untuk Semacam Berbuat baik Seperti Di masa Pandemi ini Kita meyakini itu Dan Keyakinan kita Semoga nanti Menumbuhkan Di dalam diri kita Rasa Percaya diri Bahwa Allah itu Mengajak kita Untuk ambil Bagian dalam Misi keselamatannya Untuk seluruh Umat manusia Para pencinta Pendengar Radio Suara Wajar Yang Budiman Terima kasih Atas kesetiaan Anda Dalam satu Program acara Nuansa Iman Yang malam Yang malam hari ini Khususnya selama Bulan ini Kita memperbincangkan Bersama Bahan dari BKSN Bulan Kitab Suci Nasional Kami yang bertugas Segenap Kru Radio Suara Wajar Pak Sudiono Pak Wiadi Dan Pak Yudo Mengucapkan terima kasih Atas kesetiaan Anda Mendengarkan Kami Dan semoga Apa yang sudah kami Sharingkan Kami perbincangkan Di sini Membantu refleksi Para pendengar Pencinta semua Untuk semakin Menghayati Bulan Kitab Suci ini Dengan tentu Mendengarkan Sabda Allah Akhirnya saya Romo Anjar Berserta Segenap Guru Yang bertugas Mengucapkan Selamat malam Dan Tuhan Memberkati Anda Selamat malam 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 Terima kasih.